sedang dalam perjalanan di Ibes ya dari Surabaya jadi dia gak bisa ikut join dulu hari ini kita mulai lagi ya bentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini untuk kameranya mohon maaf ya masih error saya lupa banget mau dibenarin untuk hari ini kita tanpa Afi ya kita mulai aja dengan baca bahasa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kabarnya sehat semuanya? Sehat 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 Oke Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu ya Insya Allah kita akan belajar untuk konsisten Mengerjakan skripsi secara progresif pelan-pelan Yang dari minggu lalu hingga minggu ini Targetnya adalah teman-teman sudah memulai membuat latar belakang Sudah selesai belum latar belakangnya? Saya sudah jalan Cuman data yang di kantor belum sempat Bu Soalnya kemarin tidak ngantor ada Tidak apa-apa Tidak apa-apa nanti itu bisa menyebel ya Kelengkapannya yang penting kerangkanya sudah ada ya Kerangkanya sudah ada Kemudian nanti tinggal ditambah-tambahkan yang belum lengkap gitu Yang penting konsepnya dari awal paragraf sampai paragraf terakhir di latar belakang sudah sesuai Nah kita coba bahas satu-satu aja ya Biar tahu masing-masing kira-kira apa yang perlu ditambah Apa yang perlu dikurangi gitu Siapa yang mau duluan nge-share? Silahkan Ada yang sudah siap File-nya kalau misalnya by HP Boleh dikirim dulu ke saya nanti saya share screen biar semuanya baca Yang saya sudah siap sih Bu Sudah di laptop ya Nasti? Iya sudah di laptop Oke bisa share screen? Coba boleh silahkan Oke Kelihatan gak Bu? Kelihatan, kelihatan Ini yang bagian bawahnya Yang saya bilang masih kurang Oh yang ini nih Bu Yang data hasil rekapitulasi yang 3 bulan terakhirnya belum Oke gak apa-apa Kita lihat dari pertama dulu ya Ini dibacain apa gimana Bu? Bentar saya sambil baca dulu Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oke boleh ke bawah lagi Untuk yang paragraf pertama Sebentar Jangan banyak-banyak Paragraf pertama, paragraf kedua dulu Itu ada Coba naik lagi Nah ini ada Nah ini ada Bila tidak dideseksi secara dini Dan mendapat pengobatan memandai Oke banyak pasien Hipertensi dengan tekanan darah Tidak terkontrol jumlahnya terus meningkat Nah Kalimatnya itu Agak Nanggung Banyak pasien Hipertensi dengan tekanan darah Tidak terkontrol Dan jumlahnya terus meningkat Dan jumlahnya terus meningkat Yang paragraf pertama Di kalimat tengah-tengah itu Ini ya Bu Nah teman-teman Saya mau mengingatkan Usahakan Dalam menulis skripsi Ketika mendapatkan sumber literatur Ya dari manapun Itu di Parafrase Ya jadi kamu baca Terus kamu ambil poinnya apa Lalu kamu ketik ulang Dengan bahasa sendiri Karena Di kita itu nanti akan ada Namanya Scanning dengan aplikasi turnitin Yang dapat mendeteksi Berapa persen Tingkat plagiarisme Dari skripsi Mahasiswa Gitu Ya Jadi Diupayakan Makanya sebenarnya Tidak perlu banyak Gitu ya Skripsi itu Tidak perlu banyak Tidak perlu tebal Yang penting Isinya adalah Berbobot Gitu Nah Nasti Jadi Yang di Parada pertama ini Kalau kalimat-kalimat yang agak nanggung Boleh ditambah ya Bisa banyak Banyak Mesan hipertensi Disertai Dengan Mungkin bisa kayak gitu ya Banyak Banyak Penderita hipertensi Misalnya Memiliki Komplikasi Atau apa gitu ya Disertai dengan tekanan darat Soalnya ini Menurut saya Kalimatnya agak kurang Kurang Klik gitu Nah terus Baik dokter Nah Karena Kita adalah ranahnya Kesehatan masyarakat ya Ya Jadi Di paragraf pertama ini Jangan Sudah mulai Mengarah ke kuratif Ya Nasti ya Karena Nanti di skripsi ya kan Kalau udah ngomongin dokter Segala macam kan Berarti Itu untuk upaya penyembuhan kan Sedangkan Deskripsi kamu ini Itu bukan garis miring Tapi dalam kurung Nah Lalu kalau misalnya nih Di awal kita udah Sebut WHO Pakai tanda kurung Itu Ke bawah-bawahnya Kalau diulang-ulang Itu boleh Tulisnya WHO aja Gak usah pakai Bahasa Indonesia lagi Gak usah Ya WHO Mengestimasikan Saat ini Prevalensi Hipertensi Secara global Sebesar 22% Dari total penduk dunia Nah Kemudian Untuk memulai kalimat Itu Tidak disarankan Dengan kata sambung nih Kalimat berikutnya Dari sejumlah pendeta tersebut Nah Itu dari Itu kan Kata sambung ya Nah Itu coba Kalimatnya diperbaiki lagi Nah Kemudian Ke bawah lagi WHO Perkirakan Satu diantara Lima Oke Risk case dust Prevalensi Hipertensi Pada penduduk Nah Kalau misalnya Turun Asti Kamu punya data Peningkatan Prevalensi Dari tahun ke tahun Itu boleh Misalnya risk case dust 2013 Hasilnya Berapa persen Prevalensinya Oh jadi boleh dimasukin semua gitu Boleh dibandingkan Jadi Itu Yang memperkuat Alasan kamu Kenapa Ngambil hipertensi Gitu ya Boleh dengan Dengan kalimat awal Misalnya Hipertensi Masih menjadi Permasalahan Di Indonesia Khususnya Karena Berdasarkan Data risk case Dust Tahun 2013 Dibandingkan Dengan yang Tahun 2018 Ditemukan Adanya Peningkatan Misalnya Kalau ternyata Dia meningkat Ya Kayaknya Meningkat Setahu saya Kan saya Meningkat Disebut Di situ Nah Peningkatan Ini Jika tidak Ditanggulangi Dengan Cepat Dan Saksama Misalnya Akan dapat Menimbulkan Apa Gitu ya Nah Kemudian Ke bawah 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 Untuk Kerumusan Masalah Bentar Eh Ini baru Baru Satu halaman Coba Coba Naik lagi Naik lagi Oh Ini kan Discase Dust Terus Ke bawah Nanti Tinggal Ditambah Ya Nah Disini Di latar Belakang Kamu Mesti Membahas Juga Tentang Faktor Risiko Yang mau Kamu cari Dalam Penelitian Misalnya Nah Peningkatan Prevalensi Ini Disebabkan Karena Meningkatnya Juga Faktor Risiko Yang Dilakukan Atau Apa Namanya Dialami Oleh Para Penderitanya Misalnya Apa Saja Faktor Risiko Kalimat Itu Harus Kamu Dukung Dengan Pembuktian Hasil Penelitian Orang Lain Nah Disini Belum Ada Jadi Selain Prevalensi Tugasnya Adalah Mencari Jurnal Referensi Yang Melakukan Studi Yang Sama Tentang Prevalensi Eh Bukan Prevalensi Tentang Hubungan Antara Setiap Faktor Risiko Yang Melitian Terliti Dengan Apa Namanya Hipertensi Ya Ada Hubungan Misalnya Pada studi Dimana Tahun Berapa Gitu Kalau bisa Yang desainnya Sama Ya Desainnya Cross-seksional Juga Gitu Ya Kemudian Nah Di bawahnya Jadi nanti Mungkin bisa Tiga halaman Ininya Ya Apa Namanya Latar belakangnya Karena Lebih Baiknya Dimasukin Banyaknya Ada Referensi Dari Penelitian Penelitian Itu Ya Kalau bisa Satu Variable Ada Contoh Satu Atau Dua Penelitian Yang Sama Gitu Ya Nanti Sebenarnya Bisa Sambil Ditambah Ketika Kita Udah Bikin Kerangka Teori Sama Kerangka Konsep Kan Nanti Akan Semakin Jelas Kira Kira Apa Namanya Mau Seperti Apa Konsepnya Dan Variable Akan Seperti Apa Terus Kebawah Kebawah Lagi Nah Ini kan Di DKI Dapat Nggak Yang Jakarta Barat Ada Valensinya Ada Ketiga 42 43 Tahunnya Dihapus Kata-kata Tahunnya Hadien DKI Jakarta 2017 Kemudian Kamu Sebelum Menyebutkan Data Data Di Pusdiklat Perlu Sedikit Ada Kalimat Pengantar Pusdiklat Pajak Kemanggisan Itu Tempat Kerja Apa Kemudian Mayoritas Pekerjanya Itu Karakterisnya Seperti Apa Laki-laki Perempuan Misalnya Gambar Umum Kemudian Kelompok Usia Berapa Yang Misalnya Merupakan Kelompok Usia Yang Berisiko Untuk Terkena Hipertensi Misalnya Kemudian Poliklinik Misalnya Sebagai Terbelakang Nanti Kalau kamu Sudah Dapat Poliklinik Melaporkan Baru Di sini Data Tiga Bulan Terakhir Bahwa Tentang PTM Kasus Tertinggi Yang ditemukan Pada Pekerja Jadi Pustiklet Pajak Gitu 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 Nasti Nah Gitu Nah Kemudian Untuk Perumusan Masalah Nah Kebawah Nah Ini kan Udah bikin Rumusan Masalah Rumusan Masalah Itu Berbeda Dengan Pertanyaan Penelitian Nasti Ya Jadi Pertama Judulnya Bukan Perumusan Masalah Yang B Itu Tapi Rumusan Masalah Kalau Rumusan Masalah Itu Dia Mencakup Simpulan Dari latar Belakang Nasti Dari setiap Paragraf Itu kan Dia punya Kalimat Utama Ya Intinya Apa sih Setiap Paragraf Nah Itu Kamu Simpulkan Kemudian Di bawahnya Baru Kamu Katakan Bahwa Perlu Dilakukan Penelitian Apa Namanya Mengenai Hipertensi Pada Pekerja Di Pus Diklat Ini Gitu Nah Di Bawahnya Lagi Poin C Masalah Yang pertama Bukan Pertanyaan Bentuknya Adalah Paragraf Nanti Tolong Diperbaiki Kemudian Baru Yang Poin C Nanti Ada Pertanyaan Penelitian Coba Dilihat Di Pedoman Lagi Yang Sudah Saya Share Nah Pertanyaan Penelitian Baru Poin-poinnya Sesuai Dengan Jumlah Variable Yang Kita Mau Teliti Gitu Nasti Ini Kamu Sebut Jenis Kelamin Tinggal Pendidikan Status Pekerjaan Maksudnya Status Pekerjaan Gimana Nih Kodipus Diklet Dia ada Kategori Pekerjaan Apa Dia ada Bagian-bagiannya Sibu Terus Tapi Kalau status Pekerjaan Ada dua Yang Waktu itu Saya bilang ASN Sama PPN PN Itu Maksudnya Ya Oke Nanti Dilihat Perbedaan Antara Dua Kelompok Itu Kemudian Konsumsi Kopi Pola Mungkin Kebiasaan Konsumsi Kopi Tambahin Ya Karena Kita Mau Lihat Polanya Kalau Dia Cuma Minum Sekali Doang Kan Belum Tentu Mempengaruhi Potensi Kemudian Pola Makan Pola Makan Pola 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 Makan Apa Nih Iya Ya Dia Saya Juga Makan Makan Bulemak Apa Yang Garam Nah Coba Coba Kamu cari Jurnal Yang Sudah Penaneliti Biasanya Diet Tinggi Tinggi Natrium Atau Diet Tinggi Lemak Gitu Yang Berhubungan Sama Kejadian Hipertensi Jadi Nanti Dalam Kusioner Kamu Itu Pertanyaannya Langsung Mengarah Kesana Kemudian Kebiasaan Merokok Oke Tujuh Aktivitas Fisik Kebawah Lagi Tingkat Pengetahuan Oke Sikapnya Enggak Sikap Enggak Ditanya Enggak Mengkursi Enggak Mengkursi Oke Kemudian Nah Ini Yang penting Kamu juga Nanti deh Biar Enggak Biar Enggak Ini Biar Enggak Repot Pikirnya Nah Tujuannya Nah Tujuannya Itu Mengetahui Faktor Yang berhubungan Dengan Hipertensi Oke Tujuan Khususnya Nah Yang pertama Ini buat Semua Vivia Terus Anissa Aldio Kalau membahas Tujuan Khusus Urutannya Itu Yang pertama Adalah Gambaran Jangan Untuk Mengetahui Diketahuinya Jadi Kalimatnya Adalah Kalimat Pasif Bukan Kalimat Aktif Jadi Bukan Mengetahui Tapi Diketahuinya Diketahuinya Gambaran Misalnya Kejadian Hipertensi Pada Pekerja Ingat ya Populasinya Siapa Nasti Disini Nasti Belum menyebutkan Populasi Iya Pada Diseputi Kejadian Impotensi Pada Pekerja Di Pustiklat Nah Nah Gitu Kan Terus Yang kedua Baru Diketahuinya Jadi Yang Poin Nomor Satu Pada Tujuan Hustus Itu Adalah Gambaran Variable Dependentnya Ya Penyakit Atau Kondisi Kesehatan Yang mau Kita Telitinya Dulu Lalu Poin Kedua Diketahuinya Gambaran Faktor Faktor Risikonya Apa Saja Disebutin Disitu Ya Lalu Poin Ketiga Baru Diketahuinya Hubungan Antara Apa Namanya Setiap Variable Independent Kemudian Dengan Variable Dependentnya Nah Ini Pola Penulisannya Ada Dua Macam Misalnya Kamu Punya Sepuluh Variable Independent Ini Buat Semua Ya Jadi Kalau Misalnya Ada Sepuluh Variable Independent Kalau Mau Ditulis Tujuan Khusus Satu Satu Itu Boleh Atau Boleh Dijadikan Satu Poin Aja Misalnya Diketahuinya Hubungan Antara Satus Pekerjaan Koma Usia Koma Tinggal Pendidikan Koma Jadi Boleh Disatuin Gitu Ya Disebutin Semua Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pekerja Di Pusika Pajak Kemanggisan Tahun 2021 Misalnya Kayak Gitu Ya Kayak Gitu Usia Belum Ada Nasi Kalau Menurut Saya Perlu Kelompok Usia Usia Perlu Ditambahin Nanti Tinggal Cari Teori Sama Kerangka Konsep Yang Mendukung Gitu Gitu Itu Buat Ditujuan Kemudian Kebawah Lagi Udah Belum Nih Nah Manfaat Nah Manfaat Nanti Kamu Lihat Di Ini Lihat Di Pedoman Karena Format Manfaat Itu Ada Manfaat Teoritis Ada Manfaat Tapi Kalau Nggak Salah Begitu Konsepnya Nanti Diikutin Caranya Oke Mungkin Itu Nasti Masukan Dari Saya Ini Sudah Selesai Sama Belum Sampai Ruang Lingkup Ruang Lingkup Ini Menjawab 5W 1H Faktor Faktor Bumah Nggak Jadinya Hipertensi Nah Pada Pegawai Di Tahunnya Jangan lupa Disebut Tahun 2021 Ya Rencananya Variable Pendidikan Variable Dependent Adalah Desainnya Kamu Case Control Ya Waktu itu Ibu Bilangnya Buat Perbandingan Boleh Bisa Analitik Observational Oke Nah Analisisnya Belum Dijelasin Dengan Univariat Dan Bivariat Misalnya Membanding Jadi Ditambahin Di bawah Ya How Belum Kelihatan How Ditambahin Ya Udah What Sudah When Sudah Where Sudah Terus Y Y Mana Y Y Y Nggak perlu Juga Nggak apa-apa Terus Who Sudah Tinggal How Nya Dijelasin Analisisnya Pakai Apa Nanti Uji Univariat Dan Bivariat Misalnya Dengan Chi Square Tulis Sementara Itu Nanti Kalau Memang Ada Perubahan Ketika Kita Mengerjakannya Itu Boleh Diganti Gitu Ya Oke Ada Pertanyaan Nanti Itu Ini Yang Desain Penelitiannya Kalau Menurut Ibu Case Control Apa Yang Itu Ya Nggak Apa-apa Control Aja Case Control Aja Case Control Aja Karena Kan Itu Kasusnya Sudah Ada Iya Nanti Nanti Kamu Tinggal Cari Kontrolnya Dari Pasien Juga Tapi Yang Bukan Sakit Hipertensi Gitu Jadi Dari Sakit Yang Lain-lain Ya Boleh Kayak Gitu Oke Terima Kasih Sudah Ya Cukup Jelas ya Masukannya Nanti Buat Perbaikan Oke Ada Lagi Yang Mau Share Siapa Lio Anissa Atau Fia Saya Demis Boleh Boleh Oke Silahkan Itu Daftar Hadirnya Linknya Sama Yang Minggu Lalu Ya Diisi Terus Masukannya Setiap Orang Nulisnya Sesuai Sama Masukan Yang Saya Kasih Berarti Beda-beda Tuh Tadi Sambil Isi Nasti Oke Fia Silah Lagi Sudah Belum Belum Sudah Sudah Tapi Bab Satunya Belum Kelihatan Nah Sudah Di Zoom Sedikit Tidak Tidak Terlalu Terlalu Kebaca Tadi Tapi Maaf Yamis Di rumah Saya Agak Sedikit Berisik Iya Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini di kalimat yang terakhir, pasien akan selalu menentuk kualitas lainnya yang baik dan berkualitas dari waktu ke waktu secara terus menerus. Terus ini dari mana? Ada sumbernya nggak? Nah, itu kata-kata saya sendiri, Miss. Oh, kata-kata kamu. Oke, nggak apa-apa. Terus ke bawah. Nah, si Astuti ini tahun berapa? Nah, iya, Miss. Ini tuh kayak bukan jurnal gitu, Miss. Saya dapetnya. Apa tuh? Buku atau apa? Apa ya? Dibilang buku juga saya bingung. Mungkin nanti saya kasih Miss kali ya, Miss. Nggak ada tahunnya, Miss. Oke, oke. Boleh-boleh. Mungkin biar saya lihat sumbernya. Terus ke bawah lagi. Berarti pakai metode circle itu ya, yang mau kamu pakai ya? Iya, Miss. Untuk mengukur kekuasaan ini pasiennya. Nah, terus ke bawah lagi. Nah, dalam masalah penenang kesehatan muncul berbagai masalah dan masalah. Nah, masalahnya di dalam dua kali. Kalau mau dua kali, berbagai masalah titik. Masalah yang sering terjadi di siara umum gitu. Titik buah. Iya. Belum, mau memberikan satu penenang. Oke. Nah, ini jangan kebanyakan dalam-dalam ya, Fi. Oh, iya, Miss. Ini saat kita mencari sumber literatur, utamakan itu datanya memang dari sumber pertamanya gitu. Ya, kamu ini kan tahun 2010 nih. 2010 kan itu lewat ya, Fi. 2010 itu 11 tahun yang lalu. Kalau bisa, ambilnya di tahun 2011 ya. Iya, Miss. Mungkin kalau nggak pakai universal health coverage, itu bisa pakai referensinya dari BPJS Kesehatan, boleh. Oh, iya. Ya, jangan ambil dari siwi guna ini apa ya. Jangan ambil dari siwi guna ya. Jadi kurang bagus kalau pakai dalam-dalam gitu terus. Ke bawah lagi, nah di setiap negara, nggak usah pakai di ya, setiap negara. Iya, Miss kan kemarin kan Miss bilang ya katanya mungkin bisa ngambil asuransi kesehatan di negara maju. Tapi pas saya cari-cari tuh nggak dapet Miss adanya di negara ini, Nigeria ini. Mungkin karena kalau di negara maju kan asuransi kesehatannya tuh udah bagus gitu ya. Iya, jadi saya... Ini yang perlu kamu cantumkan di atas itu, bagaimana WHO mencanangkan kewajiban atau himbawan kepada setiap negara untuk menjamin kesehatan warga negaranya. Nah, dengan konsep universal health coverage ini menurut saya, penjelasan universal health coverage kamu ini kurang detail ya, Fia. Jadi kenapa sih penting memberikan pelayanan yang baik kepada pasien? Karena itu merupakan satu kewajiban dari sebuah negara gitu ya. Jadi itu... Cari referensi lagi ya tentang itu. Jadi itu landasan dasarnya gitu ya. Baru setelah itu kamu cantumkan data-data. Kalau misalnya WHO punya data tentang kualitas pelayanan rumah sakit secara umum di seluruh dunia, itu kamu cari dulu, baru dicantumkan. Nanti di bawahnya baru dimasukin data negara Nigeria ini gitu, Fia. Oh iya Miss, baik Miss. Nah oke, nah ini juga tahunnya belum ada ya. Kepuasannya di tahun berapa? Di tahun yang Nigeria ini, Miss. Di tahun 2017 ini, Miss. 2017, oke. Terus? Ke bawah lagi coba. Terus saya cari-cari. Karena kan niatnya mungkin nanti di rumah sakit di Tangerang ya Miss. Saya cari yang di Tangerang tuh nggak ada yang pas gitu Miss. Adanya malah tentang pelayanan keperawatannya gitu Miss. Nah, kamu kan di sini rumah sakit tunjukkan DPJS ya? Yang mau diteliti ya? Iya Miss. Nah, berarti perlu juga kamu cari survei tentang kepuasan atau bagaimana, apa namanya, pakai kata pengantar gitu ya. Iya Miss. Berapa sih jumlah rumah sakit tunjukkan ya, DPJS yang ada di Indonesia gitu. Kemudian di ini berapa, di kota Tangerang itu ada berapa misalnya. Nanti baru dicantumkan datanya tentang kalau ada data survei kepuasannya gitu. Ya, Fia. Iya, itu di bagian mananya Miss, di bagian tengah-tengah di sini Miss. Di atasnya tadi, sebelum data penelitian. Oh iya Miss, Miss, Miss. Sebelum data penelitian. Ini ke bawah lagi. Iya, ke bawah lagi. Oke, ini di Mindan ya? Iya Miss. Oke, terus. Terus ini langsung ke COVID-19. Kasus COVID-19 ya? Iya. Oke, terus. Perlu nggak misalnya yang nampilin data COVID-19 di Tangerang? Perlu ya, kayaknya. Tapi kamu nanti pasiennya, pasien COVID doang apa gimana? Enggak, Miss. Jadi pasien yang menggunakan pelayanan rawat inap di rumah sakit itu Miss, bukan pasien COVID-nya. Nah, rumah sakitnya itu rumah sakit rujukan COVID atau bukan? Nah, rumah sakitnya itu kan belum tahu Miss, karena kan masih nunggu ini yang apa? Iya. Yang itu ya. Kalau menurut saya, tidak terlalu penting kalau kamu ngebahas COVID juga, karena bukan bagian dari penelitian kamu. Iya nggak sih? Oh, iya ya Miss. Kecuali yang mau kamu teliti itu kepuasan pelayanan pada pasien COVID-19 baru. Ini kan rawat inap secara keseluruhan kan, apapun penyakitnya kan? Iya Miss. Iya. Jadi menurut saya nggak perlu gitu. Oh iya, iya. Oke, terus. Udah Miss, cuma baru sampai latar belakang aja. Oke, oke. Oh, jadi yang mau kamu cari tahu dalam keadaan COVID-19, gimana judulnya soalnya? Iya, jadi kan kepuasan pasien BPJ selama pandemi ini gitu Miss. Pelayanannya selama pandemi ini gitu Miss. Oh, pelayanan selama pandemi. Hmm, jadi apakah selama pandemi ini mempengaruhi kualitas pelayanan pada pasien umum atau tidak gitu ya? Iya Miss. Nah, kalau kayak gitu berarti kamu dicantumin benar tadi pasien COVID, eh pasien COVID jumlah kasus COVID terus. Tangerang kamu masih cari, apa namanya, kapasitas bed misalnya di Tangerang, terusnya jumlah pasien di Tangerang. Maksudnya rasionya antara sama jumlah pasien COVID itu sebanding atau tidak. Kemudian, misalnya sibuknya rumah sakit untuk melayani pasien COVID itu merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu kualitas pelayanan rumah sakit terhadap pasien umum atau non-COVID gitu. Oke, ya. Iya Miss. Boleh tes tim? Ini, ya. Kayaknya sih sudah pernah ada deh. Sudah pernah ada penelitian kakak kelas kamu nih angkatan kemarin siapa ya? Bimbingannya Pak Mustahkin kalau nggak salah ya? Tanya deh, tanya-tanya. Siapa ya? Iya Miss. Dia surveinya sama nih, kayak gini nih, kepuasan pelayanan juga. Kalau kamu cari, boleh pakai data dia gitu, buat di latar belakang, ya. Oh, data dia. Terjadi penurunan misalnya. Jadi penurunan terhadap pelayanan atau keterbatasan pelayanan. Bisa kamu contohkan, misalnya di beberapa rumah sakit, itu tidak lagi di pasien umum gitu kan, tapi hanya difokuskan khusus untuk pasien COVID saja. Nah, itu kamu belum ceritakan tuh di sini. Ya, jadi itu diceritain dulu di latar belakang. Iya. Mas, udah nggak bahas COVID. Baru ini kalimatan aku. Udah dicatat ya, Fi, tadi? Iya, mungkin. Terus ini sudah. Oke, ke bawah lagi. Udah ya. Udah? Ada lagi nggak? Udah, baru sampai sini. Udah cukup ya. Ya, jadi. Ya, nggak apa-apa. Jadi, nanti sambil dikerjain yang tadi masukan dari saya, apa aja yang perlu ditambah ya. Dari latar belakang, kamu tambahkan mulai bikin terumusan masalah ya. Kemudian pertanyaan penelitian, kalau tujuan umum, tujuan khusus, manfaat sama ruang lingkupnya ya, buat minggu depan ya. Jadi, diusahakan sudah sampai semua poin, nanti kita bahas lagi mengedepan gitu ya, Fia, ya? Iya, baik, Nganya. Terima kasih ya, Miss. Ada yang mau ditanya nggak kira-kira? Iya, sama-sama. Udah sih, Miss. Itu aja paling nanti yang negara. Tidak ada. Tinggal ditambahin kata-katanya lagi dan yang memperkuat, apa, WHO, itu-itu ya, Miss, ya? Yang mau ditambah lagi, ya. Iya. Kalau sudah, selanjutnya siapa lagi? Saya, Miss. Oke, audio. Anissa, Abis ini ya? Iya, Miss. Yo, audio, share, silahkan. Tapi malu, Miss. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng aja. Maksudnya, kalau misalnya masukannya general, artinya bisa buat semua. Kalau misalnya spesifik, itu buat individu gitu ya, nggak apa-apa. Udah kelihatan, Miss. Kelihatan? Cuma agak di-zoom lagi. Sekali 110. Coba, dibikin 110. Ini paragraf pertama sumbernya dari mana? Paragraf pertama, saya ambil dari ini, jurnal orang, Miss. Eng, gimana ya? Ambil dari jurnal orang. Bukan, bukan. Maksudnya, benar ya, Miss. Oh, ini. Sorry, Miss. Dari skripsi ayah saya dulu. Tapi ininya saya ganti dengan... Tahun berapa itu? Tahun 2000. Waduh, nggak boleh. Sudah 20 tahun yang lalu. Sama 20 tahun. Secara umum, ininya doang misalnya kata pengantarnya gitu. Cuma, ayah saya kan lulusan ini teknik elektro, LSE K3. Jadi, penelitian ayah saya sama saya bedain cuma ininya doang, Miss. Kata-kata pengantarnya. Tetap mesti dimasukin sumbernya. Iya, tapi tetap harus dicantumkan sumbernya. Nah, ketika kamu mencantumkan sumber, kemudian tahun terbitan sumber itu ternyata sudah lebih dari 10 tahun, itu tidak disarankan lagi untuk dipakai adia, walaupun itu hanya lata pengantar atau konsep dasar. Ya, kecuali teori yang memang menjadi teori baku atau peraturan atau undang-undang yang memang belum ada revisinya. Dan masih dipakai sampai sekarang. Itu boleh. Kayak UUD 45 ya, memang tahun 45 kok dibikinnya nggak apa-apa kita pakai gitu. Tapi kalau hal-hal yang seperti ini, ini nggak boleh. Ya, Aldil ya? Kayak... Apa, bahasa kasarnya, bahasa basinya gitu ya, Mas? Ya. Tetap harus pakai sumber, karena kan ini kamu lagi bikin skripsi, bukan bikin novel, ya? Iya, Miss. Jadi tetap kalau ada narasi pendahuluannya, tetap harus ada sumbernya, ya? Paragraf satu doang, Miss. Belum, 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 belum. Nah, ini audio masih kurang sekali sumber nih, audio nih. Gimana, kemarin saya jelasin gimana nih? Ayo, di dalam, apa namanya, segitiga latar belakang harus seperti apa bentuknya, Aldio? Terbalik, Miss, dari yang umum dulu. Tidak terbalik. Ini kan yang audio tulis umum semua nih. Nah, ini saya mau tanyakan ini, karena kan saya mau, ini ya, Miss, ya, kata Miss, tempat magang nanti sekalian kita ngambil data. Nah, saya itu nggak tahu nanti pas magang itu kerjanya ngapain, Miss. Jadi, misalkan saya ngambil duluan, apa ya, pekerjaan boiler di sini, Miss. Nah, nanti takutnya di tempat magangnya itu saya nggak dipertemuin sama boilernya, gitu, Miss, atau apa, gitu. Jadi, saya juga, makanya nih saya ingin tanya ke Miss juga nih, gitu, Miss. Nggak apa-apa, jadinya gini, kamu boleh ambil ranah-ranah pekerjaan atau ranah industri yang umum, misalnya industri apa dulu. Ya, industri pertambangan atau industri apa, itu kan risikonya beda-beda tuh. Tapi kan keselandarnya pakai iradisi, artinya kan sebenarnya lembar questionernya itu sama kan, karena sudah terstandar. Jadi, menurut saya nggak masalah. Nah, kamu jangan nunggu tempat magangnya di mana, tapi di sini lebih kepada cara kamu menulis, ya. Sistematika kamu menulis antar belakang, ini masih belum sesuai dengan konsep penulisan antar belakang yang baik. Jadi, boleh dikasih pengantar di awal, tapi tidak usah terlalu banyak, karena yang harus ditulis itu lebih banyak tentang besaran masalah. Ya, kalau undang-undang, oke, sebagai landasan hukum, misalnya, boleh. Tapi, di bawahnya lagi yang perlu kamu tulis itu apa? Masalah, boleh kamu perkenalkan hiradisi itu apa sih, ya. Hiradisi itu apa, dibuat oleh siapa, tahun berapa, gunanya untuk apa, itu boleh kamu jabarkan dulu di situ. Ya, kemudian bagaimana cara pengukurannya itu boleh secara singkat kamu jabarkan di sana. Nah, industri apa saja yang bisa diukur risikonya dengan hiradisi itu boleh kamu sebutin. Kemudian, data, data yang sudah pernah dilakukan penelitian oleh orang lain, baik di negara lain maupun di Indonesia, tentang risiko menggunakan hiradisi. Itu bagaimana, berapa persen di industri mana, tahun berapa, itu yang harus kamu cari, Aldio. Maaf, Miss, boleh diulang, gak salah buat catatan, Miss. Yang tadi, Mas Pertama. Ini saya rekam, kok. Saya rekam, jadi tadi, nanti boleh di-review, saya upload rekamannya, ya. Jadi gitu, yang pertama itu kamu boleh jelaskan dulu, misalnya dalam satu paragraf panjang. Ini paragrafnya pendek-pendek banget, ya. Yang pertama ini, paragraf itu minimal sekali tiga kalimat. Ya, Miss. Oke, coba kamu lihat di halaman dua, itu hanya satu kalimat, satu kalimat. Itu harusnya dibikin jadi satu paragraf saja, ya. Tiga kalimat jadi satu paragraf. Terus, kamu membuat dalam satu paragraf itu, paling tidak ada pengantar tentang hiradisi. Hiradisi itu apa, ya. Kemudian, diciptakannya kapan, digunakan untuk apa, mendeteksi risiko pada industri apa saja, dia bisa dipakai. Ya, kemudian, siapa saja yang sudah pernah pakai. Yang negara mana, hasil-hasil yang teliti, gitu. Terlepas dari nanti kamu memagang di mana, nggak masalah. Karena itu nanti bisa berubah, gitu. Yang penting konsepnya itu adalah segitiga terbalik, Aldio, ya. Jadi, gambaran umum dulu, setelah itu besaran masalah. Gambaran umum sama besaran masalah beda. Gambaran umum itu pengenalan, ya. Risiko kerja itu apa, hiradisi itu apa, misalnya. Terus undang-undang landasannya apa, boleh dicantum. Itu baru gambaran umum. Jadi, kalau dalam kondisi segitiga terbalik, dia baru posisinya dalam level yang atas, ya. Yang paling luas dulu. Nah, abis gitu, baru kamu cari besaran masalah di dunia ini. Seperti apa sih risiko kerja, gitu. Kenapa perlu diukur dengan hiradisi, gitu. Kemudian, bagaimana gambaran risiko kerja yang sekarang ada, yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti di seluruh dunia? Ada enggak asosiasi, apa namanya, yang meneliti tentang risiko kerja di dunia? Ada enggak kan kalau kesehatan-kesehatan? Mungkin di WHO ada, menurut saya ada, ya. Karena kecilakanan kerja itu masuk ke dalam penyakit tidak menular. Kalau dalam definisinya WHO dan CDC, itu harusnya ada. Misalnya data CDC, itu berapa persen, sih, ya. Risiko kerja itu berpotensi pengancam kesehatan dan jiwa pekerja di seluruh dunia. Itu cari audio datanya. Terus di negara lain seperti apa? Terus di Indonesia sendiri seperti apa datanya? Itu yang harus kamu cari. Nanti baru mengeriput ke lokasi tempat kerja kamu, eh, tempat penelitian kamu. Itu adanya di paragraf-paragraf bawah, ya. Kalau dalam segitiga kebalik, adanya di sudut yang bawahnya, yang melancip ke bawah, gitu. Baru nanti kamu justifikasi. Maka penting melakukan penelitian ini untuk apa, gitu, audio. Ya, jadi ini... Iya, enggak boleh. Intinya itu, sumber harus 10 tahun terakhir. Artinya tahun 2011, ya. Dan ini di latar belakang kamu tidak ada penelitian sama sekali. Jadi, sangat kurang, gitu. Ya, data-data prevalensi dan lain-lainnya belum ada. Itu juga perlu dicari. Terima kasih, Miss. Kira-kira jelas, audio? Kegambar enggak? Harus seperti apa? Gambar ya? Saya lihat rekamannya aja nanti. Hah? Saya lihat tadi Miss nyebutin. Tuh, bingung ya. Banyak. Iya, memang banyak yang perlu. Yang perlu ditulis, gitu. Intinya kalau misalnya paham segitiga kebalik, audio, yang pertama itu besaran masalah, ya. Gambaran umum mengenai masalah kesehatan yang mau diteliti. Nah, kamu ini kan apa sih? Risiko apa sih? Risiko kerja, misalnya. Risiko kerja. Nah, kamu jelasin di sana gambaran risiko kerja. Kenapa penting? Ada landasan undang-undangnya. Enggak apa-apa. Nah, kemudian di bawahnya lagi, untuk mengukur risiko kerja itu pakai iradisi. Apa itu iradisi? Dijelasin detail tentang iradisinya. Baru nanti kamu jelaskan gambaran risiko kerja di seluruh dunia. Seperti apa. Seperti itu. Jadi, mengeruncut. Yang perlu kamu cari itu. Prevalensi-prevalensi data-data dunia nasional. Ini mah nasional dulu. Nanti regionalnya bisa disesuaikan sama lokasi tempat yang ingin kamu teliti. Lalu, sama hasil penelitian orang lain. Ya, dimanapun boleh. Tapi, topiknya sama. Tentangan risiko kerja dengan menggunakan analisis iradisi. Jadi, yang perlu kamu cari jurnal orang yang melakukan penelitian pakai iradisi juga. Gitu ya, Aldio ya. Ya, untuk kata pengantarannya ini, saya ambil dari jurnal orang juga. Enggak apa-apa, Miss? Yang penting terbitannya, terbitannya tahun 2011 maksimal. Enggak boleh lebih lama dari itu. 2010 sudah enggak boleh. Kamu boleh nanya ke, misalnya, Bondan. Yang dulu K3. Ada enggak, Bang? Misalnya, Bang, ada enggak anak K3 yang dulu pakai iradisi? Boleh dong lihat contoh skripsinya. Gitu aja dulu, Aldio ya. Supaya kamu ada gambaran. Itu ya. Ditanya dulu ke kakak kelasnya. Oke. Oke, udah nih, Miss ya. Ada yang mau ditanyain lagi, Kak? Nanti saya minta rekaman aja, Miss. Ini putus-putus juga. Tadi pas, Miss. Oke. Ih, di sini ujian darah, Miss. Putus-putus, Miss. Oke. Makasih, Miss ya. Sip-sip. Ya, sama-sama. Anissa? Iya, Miss. Ya. Suara saya kadang-kadang, enggak? Kadang-kadang. Oke, silakan di-share screen, Anissa. Kelihatan tidak, Miss? Kelihatan? Oke. Minus, saya mau minta maaf, Miss. Saya kerjainnya. Itu, Miss. Minggu ini saya, itu, Miss, apa? Saya mau presentasi, makanya kebagi-bagi. Mohon maaf. Oh, iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Saya enggak, ini ya. Enggak maksa kamu harus selesai sampai sini, sampai sini. Enggak. Nanti disesuaikan aja. Tapi yang penting, setiap minggu ada kemajuan. Gitu, ya? Iya. Oke. Tentang apa, deh? Tentang analisis tingkat kelelahan pada tenaga kesehatan. Oke. Kelelahan pada tenaga kesehatan. Di rumah sakit, ya? Iya, di rumah sakit. Oke, sip. Ini bisa yang paragraf pertama, tapi penulisan nama COVID-COVID itu kapital semua, ya? Kapital semua. Terus, kamu nulis Indonesia itu, I-nya harus besar, ya? Stress, stress, stress itu berbahasa Indonesia, S-nya satu. Jadi, enggak usah dimiringin, Anissa. Stress, S-nya satu yang di belakang. Terus, enggak usah dimiringin. Nah, itu sudah jadi bahasa Indonesia. Oke. Terus, enggak usah. Baik. Nah. Oke, ke bawah. Oke, terus ke bawah. Tingkat ringan, tingkat sedang, tingkat berat. Oke. Oke. Nah, ini, Anissa, jangan langsung kamu tulis hasil penelitian orang di kota tertentu, tapi gambaran umum dulu di dunia seperti apa. Ini kan kayaknya sudah yang menggambarkan bahwa seluruh tenaga kesehatan di FASKES di seluruh dunia ini pasti kelelahan, ya? Iya. Kamu boleh cari itu data di WHO atau apa, ya? Kalau mau data-data internasional, menggunakan kata kunci berbahasa Inggris boleh, supaya gampang googling-nya. Jadi, ini sebelum kata-kata yang penelitian yang dilakukan oleh Lucy itu harus cari data, pokoknya data global, ya, mengenai kelelahan tenaga kesehatan akibat COVID. Boleh, kamu masukin data, misalnya ada yang punya masalah psikis atau sampai sakit atau sampai meninggal dunia karena tertular itu boleh juga. Karena kan itu masuk dampak dari kelelahan, kan? Terus, lalu di negara lain seperti apa, misalnya, ya? Jadi, yang kamu cari seluruh dunia dulu bagaimana gambaran umumnya, terus di negara lain kamu boleh ambil contoh misalnya di Eropa, misalnya kalau ada, terus di Amerika kayak gimana. Nah, terutama negara-negara yang memang beban COVID-nya tinggi, kayak Amerika, terusnya, mana lagi tuh, di Itali, misalnya. Boleh ya, Anissa, ya? Pasti banyak kalau datanya. Nah, terus ini baru setelah itu, di Indonesia sendiri seperti apa? Tapi, mis, saya nyari terus ke bawah penelitian pada neliti perawat aja, mis, dokternya enggak ada. Apa saya belum nyari? Enggak apa-apa deh, enggak apa-apa. Ya, coba dicari lagi tambahannya ya. Tenaga kesehatan aja coba. Dikata kuncinya, tenaga kesehatan. Nah, ini sebelum merumusan masalah, ingat di dalam latar belakang itu, di paragraf terakhir ada justifikasi. Jadi, penting, kan kamu belum, belum ini nih, belum, kamu anggap aja pilih satu rumah sakit, gitu, di kota mana. Nah, gambarannya di kota tersebut itu kayak gimana dulu, baru dijelaskan rumah sakitnya, di rumah sakitnya karakteristiknya seperti apa, apakah malah ini pasien COVID-19 atau tidak, ya. Kemudian, load, misalnya load pasien yang masuk itu banyak atau tidak yang merupakan satu potensi. Nah, kemudian, baru kamu bilang dengan kondisi tersebut, diperlukan suatu penelitian untuk mengidentifikasi faktor risiko yang menyebabkan kelelahan pada tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Nah, ini kan baru gambaran. Boleh kamu cari misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kelelahan pada tenaga kesehatan. Jadi, faktor apa aja sih yang menyebabkan apakah cuma karena jumlah pasien yang banyak atau apa? Pasti ada faktor lain juga, kan, gitu. Jadi, kamu cari penelitian orang yang misalnya dengan, jadi di situ nanti munculnya ada p-value, ya. Kemudian, misalnya kalau ada OR-nya dia berapa, gitu. Jadi, bisa muncul di situ. Ya, nanti baru di bawahnya, baru peneliti menganggap bahwa penting untuk dilakukan penelitian tentang faktor kelelahan pada naktes di rumah sakit ini, gitu. Boleh, kayak gitu baru. Oh, ya, misalnya mau nanya, kalau masukin undang-undang di Mendele, gimana ya, misalnya? Kita ketik manual. Undang-undangnya kan pakai PDF, ya? Iya. Nah, itu jadi kamu masukin dulu PDF-nya. Nanti lihat di referensinya di sebelah kanan, bisa kamu edit judulnya. Itu bisa di-edit manual judulnya, tahun terbitnya, terus di link tempat kamu downloadnya di mana, itu bisa. Penerbitnya dari kementerian mana, misalnya itu bisa. Gitu. Apa mau sekarang saya contohin? Boleh, yang bisa. Contohin, ya. Oh, ya, misalnya mau. A-nya dulu di Doach. Udah tidak ada bahasa Indonesia. Kenapa, Anissa? Doach. Apa? Saya nyari jurnal di Doach, kok enggak dengar. Enggak dengar. Ada sih, harusnya kalau kata kuncinya, kata kuncinya pakai bahasa Indonesia, tapi pas kamu buka jurnalnya, dia bahasa Indonesia. Misalnya, misalnya saya punya undang-undang, nanti, ya. Besok. Share, boleh. Saya share screen, ya. Nanti. Ini, misalnya, nih. Ini Mendele desktop saya. Kelihatan enggak? Belum. Belum kelihatan. Belum ya. Tuh, tombol presentasinya enggak bisa. Bentar. Bentar. Oh, error nih, ya. Enggak bisa, ya? Iya, belum. Coba. Belum kelihatan. Coba, Anissa, kamu share screen lagi deh. Share screen lagi. Bisa ya? Enggak bisa dipencet tombolnya nih. Coba, Anissa, share screen lagi deh. Oke. 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 Nah, sekarang saya coba share screen, ya. Bentar. Tidak dapat membagikan layar. Tuh, kenapa, ya? Wah, enggak bisa nih. Error nih. Google Meet saya. Di laptop kamu ada Mendelnya enggak, Anissa? Ada, Anissa. Ada, Min. Coba-coba nih, saya sambil share lagi. Bentar, bentar. Tuh, tidak ada. Error, error. Coba kamu yang share deh. Mendelinya kamu share. Coba ke saya. Nanti saya pandu dari sini. Terlihat tidak bisa. Nah, terlihat. Nah, misalnya mana? Kamu ada undang-undang yang atas ya? Indonesia Presiden Republik itu ya? Iya, iya. Nah, oke. Undang-undang Republik Indonesia. Tentang Tenaga Kesehatan. Nah, auternya coba. Undang-undangnya kamu double-click coba. Di sini, di file-nya. Di file-nya. Di file PDF-nya. Double-click supaya bisa dibuka. Nah, ini. Kebawah dulu. Ini yang. Ini undang-undang Presiden ya? Iya. Nah, autor. Coba kamu ketik di sini. Di autor sebelah kanan. Nah, Presiden RI aja coba. Jadi, Presiden. Nah, Presiden. Republiknya dihapus. Presidennya jangan. Republiknya dihapus. Nah, Indonesia-nya dihapus. Jadi RI. Sudah. Di-enter. Sudah ya. Tahun 2014 sudah benar. Halamannya. Nah, perlu kamu. Yang mau kamu kutip halaman berapa? Halaman yang. Yang pertama. Halaman yang. Tidak berarti. Tulis aja halaman 2. Tidak berarti. 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 nanti masukin di situ URL, nanti kalau sudah selesai semua coba atasnya coba atasnya naik lagi terus, nah nanti kalau sudah di edit dia otomatis kesimpan ada pertanyaannya sudah benar atau belum atau correct, yes aja kalau emang tidak ada, sudah kamu edit, artinya dia sudah otomatis kesimpan sesuai dengan yang terakhir kamu edit itu ya, gitu caranya benar, statuta kan undang-undang type-nya statuta, gitu Anissa ya, makasih dia sama Aldio juga usahain untuk pakai Mendele ya jadi dicicil sumber-sumber yang sudah dapat PDM semuanya masukin Mendele aja dulu, nanti tinggal jadi dipakai atau enggaknya tinggal dipilih aja gitu ya iya, sudah Miss, saya juga sudah pakai Mendele oke, Nasti, Nasti udah bisa pakai Mendele belum Nasti? belum Bu yaudah, nggak apa-apa manual dulu nanti kalau nggak salah di blok 2 itu ada mata kuliah, kalau masih saya yang ngajar, nanti saya ngajarin Mendele ya, jadi dicicil aja dulu di bumbu manual sip oke, mungkin itu ya kalau ngambil ya Aldio kalau ngambil dari link misalkan saya tadi tuh bpbd.sukabumikota.go.id itu gimana Miss, secara ngetiknya? itu dari sumber itunya aja apa, sumber website-nya aja dari website-nya, tapi itu apa? apakah dia ada peraturan? apakah dia ada artikel? artikel itu kan ada judulnya ya? iya atau dia ada data apa? apa data profil? atau apa? nah, itu kamu harus tulis judulnya ya, kemudian kamu cari siapa penulisnya itu tahun berapa kalau misalnya nggak ada penulisnya berarti nama institusinya aja gitu, sama linknya linknya di klik di bagian atasnya browser tuh nanti kamu copy, kamu paste di bagian URL tadi yang ada di Mendele gitu, jadi nggak manual ya nggak manual ya Miss masukin linknya jangan manual tapi copy paste yang udah ada di link Google-nya gitu ya, audio siap ya ya ada lagi yang mau ditanyain? Miss, kalau mengutip dari berita, boleh kan ya? boleh boleh ngutip dari berita tapi lihat-lihat dulu ya kira-kira kali tetangga dan itu upayakan masukin berita itu kalau udah jurnal jurnal-jurnal dulu kalau buat tambahan baru berita di bawahnya Anissa jangan berita dulu terus baru jurnal itu kurang bagus iya lewat chat group mohon review boleh-boleh chat group boleh di japrim juga boleh ya jadi ini kan ini kan formalitasnya bareng-bareng maksudnya supaya progresnya jalan bareng nih setiap minggu tapi kalau di luar ini mau konsul pribadi misalnya saya mau diskusi lebih dalam gitu boleh nggak apa-apa tinggal kita janjian aja waktunya mau kapan gitu ya oke mis oke terima kasih saya mis cuma gini aja mis apakah asal-asal minggu mis mohon review revisian ini gitu mis gitu aja ya boleh-boleh nanti tinggal di WA nggak apa-apa file skripsinya by WA aja nggak usah di email jadi saya bisa langsung review di HP ya gitu baik mis di grup aja ya boleh di grup boleh ada lagi yang mau tanya kalau nggak ada cukup ya absennya diisi ya sama masukan-masukan yang tadi juga secara umum aja sesuai dengan masukan tiap orang jadi beda-beda kalau sudah di-submit jangan lupa supaya ada rekapan nanti kalau bukunya udah dapet baru ditulis ulang nanti hasil daftar hadirnya saya share ke kalian supaya kalau udah dapet buku bimbingan bisa ngisi gitu ya ini yang hari ini belum ngisi yang hari ini ngisi baru dua orang nih iya misalnya belum nanti jangan lupa diisi ya oke kita cukupkan dengan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kasih rekamannya jadi minggu depan kita bahas ulang dari awal bahasa itu semuanya ya baik sudah saya matiin ya selamat bergerak semangat mengerjain presinya yuk baik terima kasih yuk terima kasih 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 terima kasih